Sepuluh pemain ini adalah sebuah advantage untuk Indonesia, sebuah keuntungan, tentu daya gede harus ditambah. Setiap yang dikorbankan menurut saya mungkin teramai yang tidak perlu yang terlalu baik, walaupun memang cukup agresif. Dan kemungkinan juga mau tidak mau, Rahmat Irianto mengingat sebuah supede wangga bisa dimajukan dan mungkin formasi ini bisa merubah mungkin menjadi 4-1-4-1. Ya, statistik pertandingan di bawah pertama tadi kita lihat memang posisi berimbang, hanya saja shot Indonesia 10 yang on target hanya 3. Sedangkan bagi Singapura lebih efektif deh, 4 kali tapi 3 on target. Ya itu tadi, untuk memenangkan pandangan tidak masalah peluang atau banyak tembakan yang dilakukan lebih banyak, tapi bagaimana mengkonversikan itu setinggi mungkin. Dan ini mungkin menjadi sebuah catatan tentunya buat Sintayong kepada pemain-pemain, terutama pemain-pemain lili depan, untuk sebisa mungkin mengkonversikan itu menjadi sebuah goal. Tidak membuang-buang peluang percuma, karena kita tahu Singapura masih mempunyai tuan rumah, sebagai tuan rumah masih mempunyai penonton, dan juga masih mempunyai seorang Iksan Van Bi yang belum juga bermain saat ini. Jalungan juga Faris Ramli ya, dan Faris Ramli masih disimpan. Dan kita berharap bahwa Sintayong mampu menenangkan emosi para pemain muda Indonesia di 15 menit di dalam ruang ganti ya. Ini akan penting sekali menghadapi kerasnya, ketatnya di babak kedua yang pasti akan tersaji sesaat lagi. Dan masih belum ada pergantian pemain sepertinya, Bung Doni, kalau kita melihat di awal babak kedua ini, biasanya Sintayong selalu mengganti 1-2 pemain langsung di awal babak kedua, tapi belum terlihat adanya pergantian pemain. Baik, kita akan menuju ke National Stadium untuk babak kedua antara Indonesia menghadapi Singapura, yang kembali akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai. Alhamdulillah Gunawan, silahkan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Teo. Kembali lagi pemirsa CTI, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita menyaksikan pertandingan babak kedua Indonesia-Singapura pada semakinan lag kedua. Bila FF 2020, skor sementara 1-1 dan 1 pemain Singapura. Sahabuan Baharudin di akhir babak pertama tadi mendapatkan kartu merah atau kartu kuning kedua, karena memang mengasari Rizky Lido. Tentu saja Indonesia kini bermain dengan 11 pemain Singapura, dengan 10 pemain. Asnawi, gagal tadi, pernah diblok oleh Nur Adam Abdullah. Dan kesebelasan, Masar Pelkansan Greeners Korea Selatan yang pernah memperkuat PSN Makassar. Nasin Tayong, Miskirido, Asnawi, Rahmat Irianto, ke depan langsung arahkan kepada Ezra. Ada Haris Harun, luar lapangan pertandingan, mencoba menekan para pemain Indonesia. Yang menarik adalah sebenarnya tadi bukan Sahabuan Baharudin yang mereka protes itu jelas, jelas kartu kuning kedua. Tapi justru adalah pada saat kejadian sebenarnya Rahmat Irianto ya, yang dalam kita lihat memang sepertinya itu bisa saja mengembangkan penalti. Tapi sekali lagi, konsentrasi dibutuhkan. Kita masih punya 40 sekian menit lagi untuk bisa mengantarkan tentunya harapan Indonesia untuk pertama kalinya bisa merebut gelar YALAFF ini. Kembali ke dalam Indonesia, Syahdan Sulaiman memberikan umpan matang tadi tendangan bebas. Sudah berhasil dimanfaatkan oleh Song Ouyung, penyertakan gol balasan ini dari Singapura. Ramai Rumakik gagal tadi melewati kami Syahin. Apis Nur, ada Ezra, langsung ke depan ada Witan Sulaiman, masih Witan, lalu terburu-buru Witan memberikan untuk melepaskan umpan. Jatuh di kaki Rahmat Irianto, ke tengah Rahmat, Kambuaya. Kembali kembali ke Rahmat, Asnawi, dalam Asnawi sangat baik, dipotong oleh Adam. Sekarang dilakukan oleh Asnawi terhadap Nur Adam Abdullah. Ya, jelas buat Singapura sendiri tentunya taktik melakukan counter attack akan lebih intens lagi mereka lakukan. Mengingat mereka tidak memiliki ekstra pemain akibat daripada kartu merah yang diderita oleh Saffuan Baharudin. Dan ini tentunya harus sedikit banyak, kita waspada, kita boleh melakukan tracing, tapi tidak membiarkan mereka tentunya melakukan sebuah counter attack yang bisa membahayakan gawang daripada Nadia. Haris Harun, pada Hafiz Nasional Sulaiman, gagal tadi Sulaiman, berjuruh karenain Sulaiman, Yusliman maksudnya, berhormati ramai rumah kik, Arhan langsung, gagalkan oleh Irfan Fandi, Amin, dan Nur Adam Abdullah, tetap keluar menyerang para pemerintah Singapura pada Sohoyung tadi Nur Adam, ada Arhan, Yuskirro menyapu bola ke depan, Irfan tadi, Oh, sangat baik, Kambuaya, 4, ada Asnawi, kapten kesebelasan, masih Asnawi, Oh, Witan Sulaiman sendirian, Witan, masih Witan, breaking Kambuaya, Oh, Tuhan! Ruang yang sangat baik tadi Bung Doni. Ya, lagi-lagi di sini kita melihat ya, on display, bagaimana kecerdikan, seorang Witan Sulaiman, yang dia tahu kapan dia harus menarik sedikit posisinya, mengetahui bahwa dia akan bisa mendapatkan sebuah umpan yang sangat baik, dan dia melihat posisi bebas, sayang sekali, sebuah tendangan, yang jauh-jauh di atas gawang yang dilepaskan oleh seorang Kambuaya. Shooting dari jarak 17 meter di Kambuaya, gagal tadi, memang terlalu mengangkasa, terlalu tinggi dari arah sasaran, masih berhubung, belum berubah satu-satu, Universitas Singapura, Nahasan Suni, mendangkan bebas langsung, ada Rahmat Irianto, ada Nur Adam Abdullah, berusaha dicecar oleh Witan Sulaiman, pelanggaran tadi dilakukan oleh Witan, Laris Harun, Kapten kesebelasan, dan gagal tadi, Rahmat Irianto, Oh, Witan Sulaiman sendirian, masih Witan, Witan, dan, oh Tuhan, terlalu jauh Witan, memberikan umpan kepada Ezra Walian, kembali tekanan coba lakukan Indonesia, Ezra Walian, Arhan Pratama, Rahmat Irianto, paling mendilai ke belakang, Miss Kirido, Fahrudin, umpan langsung sangat baik, kembali keombosan, Asnawi, gagalkan lagi, Kambuaya, masih Kambuaya, 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 Ezra Walian, Ezra Walian, oh Tuhan, gagal lagi, tekanan-tekanan para pemain Indonesia, yang memang sudah unggul, pemain sebelas, melawan sepuluh, terlalu jauh, umpan kita lihat, Tung, Doni, sangat disayangkan, tapi kita harus juga memberikan, tentunya, ujian ya, kepada seorang Irfan, Fahndi yang bisa melakukan, tentunya mengakibatkan, Irfan tidak bisa melakukan, passing yang lebih akurat, walaupun saya juga melihat, sebenarnya ramai, dan juga Ezra, terlalu dekat, seandainya, seandainya saja, seandainya saja, satu meter, sedikit lebih ke samping, ini tentu bisa mengantarkan Indonesia, paling tidak unggul, 2-1 menawan Singapura. Anis Sagara, coba disiapkan pelatih, untuk menggantikan Ezra, nampaknya, oh, Nur Adam Singapura, hati-hati, pelanggaran kembali, dilakukan para pemain Indonesia, harus hati-hati, harus mulai belajar para pemain Indonesia, untuk bisa, jangan terlalu sering, untuk melakukan pelanggaran, Bung Doni. Ya, tentunya, untuk tidak sering, melakukan sebuah kesalahan, karena seringkali, sebuah pelanggaran adalah tercipta, mungkin, kita terlambat menutup, tapi kalau di sini, saya melihat, ya tidak, tidak terlalu fatal sekali, walaupun memang harus diwaspadai, gerakan dari Nur Adam ini, dan anak Asnawi, sebenarnya, memang kita tahu, kedua, kedua wingback kita ini, sering sekali, membangun serangan, maju ke depan, yang saya katakan, hati-hati, dengan counter attack, yang dimiliki oleh Singapura. Mbahai. Jangan bebas kembali, Sahdan, yang dipercaya, untuk melakukan tendangan bebas, dan ada juga, Nur Adam Abdullah, kita lihat, Irfan Pandi, terus dikawal oleh, Fahrudin, harus hati-hati Indonesia, Nadeo, harus fokus, Tahan Indonesia harus fokus, Sahdan Sulaiman, lagi datangnya, udah saja buat, Nadeo, tepat langsung, rumpan langsung kepada, Asnawi, yang berpindah posisi, nampaknya, bergeser ke kiri, Anis Agara, Apakah Ezra Walian, sepertinya, Bung Ahai, kalau kita melihat, Anis Agara, sudah bersiap-siap, tentunya, Kepala, kembali, pelanggaran, kembali, untuk para pemain Indonesia, Dewa, enggak, hati-hati Indonesia, jangan terlalu sering, Anis Agara, saya kerasa, klub Persikabow, 17-3, akan masuk, mengetikan, Ezra Walian, saya kerasa, klub Persik, Bandung yang telah mencetak 2 gol di Piala Iron Dance gol pertama tadi Indonesia untuk memimpin tapi sebelum bisa makan oleh Song Oyung dari Singapura sehingga skor menjadi 1-1 nilai Ezra Walian tentunya aplos harus tetap kita berikan kepada seorang Ezra Walian yang bisa mengantarkan Indonesia paling tidak unggul 1-0 lebih dahulu dan kita berharap tentunya apa yang diperlihatkan nantinya ke depan oleh Indonesia Agara bisa menambah motivasi pemain-pemain Indonesia lainnya tentu saja Anis Agara diminta untuk bermain lebih cepat lagi betul, setuju karakter Anis Agara yang bermain cepat dibanding Ezra yang lebih sebagai striker bermain tembok hati-hati Indonesia Anis Agara kurang cermat tadi untuk mengawal pergerakan Amireha sehingga bisa menyundul dengan bebas tadi Bung Doni kalau di sini kita lihat kemampuan Singapura dalam melakukan set business kita sering bahas dan kita sering lihat juga dan kita juga merasakannya ini ter... bebas Bungahai tanpa menjaga kami reha untuk menyundul bola sangat bebas kami mengingatkan tadi para pemain Indonesia Hintan Sulaiman dari Arhan ramai rumah king balik pada Rahmat Rizky Rido Asnawi ada Arhan Asi Arhan sangat baik dikontak penalti Arhan agak lagi masih digagalkan oleh Irfan Pandit tadi dikontak penalti bahaya terus dikontak penalti kita lihat oleh Zulkanain Zuliman Arhan Pratama langsung ke gawang Amireha oh gagal lagi para pemain Indonesia dikontak penalti dan Rizky Rizky Rido pada Nadeo Pak Rudin kini dari bawah para pemain Indonesia Arhan Arhan Pratama ramai rumah king pada Dewangga ke tengah Rahmat Iryanto Asnawi Mangkualam coba dikejar oleh Nur Adam Rahmat Iryanto sangat baik ramai rumah king gagal tadi kini Hafiz Nur rumpat robosan tadi maksudnya biarkan saja kita lihat saja oleh wow pelanggaran jadi biarkan saja oleh Wasid apakah bukan sebuah penalti ya jelas terlihat dia memang memilih kalau kita lihat Haris Arhan emang khawatir karena kita tahu ya jelas Asnawi itu bisa bangkit kembali yang seperti dia petunjukkan dalam sebuah gol dia pada saat melawan Malaysia tapi memang kalau saya setuju membungahai ini adalah sebuah pelanggaran membungahai jelas sebuah pelanggaran Indonesia kini coba melakukan tekanan kanan dikabuaya terus dikawal ketat oleh Zulkarnain Zul Sliman Arhan Pratama lakukan sudah Rizky Rino tidak jadi Arhan Pratama masih Arhan lakukan sudah gagal lagi ada Hanis Agara lalu memaksa tadi Hanis Agara untuk bisa melepaskan tendangan dari dalam kotak tiga-tiga kaki kiri tadi Buung Doni iya sangat sayang kalau kalian lihat posisi Arhan tapi disini kita lihat sebuah scrimmage yang terjadi Rizky Rino melepasan dengan sayang sekali memang mungkin rezeki belum sampai di kita kembali Buahai dan ini masih menit ke-60 kita oh ini ini jelas Buahai harus kita waspadai bagaimana seorang Iksan Fandi sudah dimasukkan penggantikan Amireha oleh Singapura dan tentunya kita tahu ada beberapa pemain-pemain kita pun yang seharusnya mulai mungkin dipikirkan untuk segera masuk mengingat kita harus segera mengamankan angka untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan ini Buahai Anwar masuk mengantikan Hanisahin Mela Anwar juga di leg pertama bermain Iksan mengantikan Amireha Iksan adalah pencetak gol Indonesia saat seri 1-1 Hasan Sunni selegakan oleh Rido oh sangat baik Hanisah Gara umpan kepada Witan Suleiman masih Witan Witan Suleiman Kambuaya oh tidak gagal lagi Rahmat Irianto kembali mental dari para pemain Indonesia oh serangan balik sangat cepat gagal tadi harus hati-hati Indonesia serangan balik yang sangat cepat dilakukan oleh Anwar tadi Buong Doni ya jelas bahaya tapi saya rasa tidak perlu kita terlalu khawatir karena memang jelas itu pasti strategi yang harus mereka lakukan yang penting adalah pada saat menyerang jangan sampai melakukan sebuah kesalahan dalam mengumpan dan segera langsung melapis pada saat memang ada serangan balik yang begitu cepat yang begitu berbahaya yang dilepaskan oleh Singapura yang membalikan sangat cepat dari Iksan kepada Anwar tadi dan melakukan cok ke arah gawang tapi sangat melebar selamat gawang Indonesia Alhamdulillah ini lembaran ke dalam Indonesia meskipun unggul pemain tapi Indonesia tetap saja harus hati-hati nah ternyata tenganan-tenganan balik dari Singapura cukup cepat juga bukan sebuah pelanggaran kan buaya berdua dengan Nur Adam Abdullah yang tentu yang perlu dicatat adalah tadi saya sempat bahas beberapa kali faktor kelelahan dan kalau disini sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk Indonesia kelelahan mengingat kita unggul pemain cuma mungkin memang suntikan daripada mungkin pemain mengganti dengan energi baru dengan energi segar akan paling tidak bisa berubah disini terlihat mungkin Sintayong agak sedikit berhati-hati kita berharap mungkin di menit ke-65 atau 70 ada 1-2 pemain diturunkan dan jelas kita tentu untuk jaya butuh Irfan jaya Bungahai ya masih ada Eh Pak Dimas masih ada juga Egi Maunapikri Sahdan Sulaiman dari Singapura lewat Zulkarnain berduel dengan rumah kick tadi ya ini jelas di area-area yang memang sebuah tendangan bebas ini bisa mengancam gawang Indonesia dan tadi kita sempat bahas tentunya pelanggaran-pelanggaran tidak perlu seperti ini harus segera mulai di-stop dikurangi dan tentunya buat Ramai Rumakik walaupun dia bermain sangat baik ini dua kali pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan dan semoga saja semoga saja tetap memberikan sebuah keuntungan untuk Indonesia ambis pas yang baik dari Indonesia Sahdan Sulaiman Singapura coba melakukan tekanan ketik di udara saja tadi oleh penjil gegawang Nadeo Arhan Pratama balik ke belakang kepada Rizky Rido Indonesia dari bawah coba membangun serangan Pak Rudin tengah kepada Rahmat Irianto Buaya pada Buaya pada Dewangga ke kiri kepada Arhan Pratama Dewangga sudah bolak kepada Esnawi Rahmat Irianto pada Dewangga umpat robosan sangat baik kepada Arhan langsung umpan syuting lagi tadi kita lihat Sagara Kambuaya masih Kambuaya di kota penalti Kambuaya dengan penjuru buat Indonesia Bung Doni ya sebuah skill individu yang sangat menarik sekali yang sangat baik sekali yang diperhatikan soalnya Kambuaya bahkan ini bukan sekali saja kita melihat tadi sebuah umpan yang sangat matis juga yang dia lepaskan ah disini iya ini harapan kita Bung Ahai ini adalah pemain yang sudah dibilang tiga sekaligus bisa lebih nggak Bung Ahai biasa kita bantai Singapura Bung Ahai ada pergantian pemain Egy Mauna Fikri Irfan Jaya dan juga Elkan Bagot saja Elkan Bagot dimasukkan untuk mengantisipasi penumpan tinggi dari Singapura dari Singapura dari Singapura Irfan Jaya akan masuk bersama Egy Mauna Fikri bersamaan dengan Indonesia mendapatkan tendangan penjuru tentu sangat baik Irfan Jaya sudah masuk Irfan Jaya menggantikan ramai rumah kick dan Egy Mauna Fikri nampaknya akan menggantikan oh Ricky Kambua ya luar biasa menarik ini bermain di bawah striker Egy Mauna Fikri tentu ada sebuah pertimbangan tersendiri dan kita mari kita lihat apa sebenarnya rencana dalam hal formasi yang diturunkan tapi kalau kita melihat sepertinya memang dengan ada oke mari kita lihat dulu tendangan penjuru yang dilakukan oleh Indonesia Arhan langsung gagalkan tadi oleh Singapura Dewangga dan lempar bola jauh ke depan gagalkan kita lihat oh tekanan balik Irfan Jaya masih Irfan Jaya oh ini bisa kartu merah kalau memang posisinya posisinya di depan Mung Hadi ini jelas kartu merah kartu merah selain main Singapura mendapatkan kartu merah harusnya dimanfaatkan para pemain kamu sangat jelasin kartu merah Tung Doni ya tadi saya katakan ini kecerdikan seorang Irfan Jaya yang saya bilang kalau memang dia berada di depan dan kalau memang seorang Irfan Fandi berada justru di posisi di belakang Irfan Jaya jelas ini adalah sebuah peluang yang akan bisa jadi gol dan mutlak kartu merah sangat bebas dan peluang untuk mencetak gol dari Irfan Jaya sangat bebas dan sangat besar dan Irfan Fandi dengan sangat seri aja oh dengan tambahan tangan juga betul dengan sangat aja dan wajar jika wasit Kasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman tadi memberikan kartu merah sangat pantas untuk mendapatkan kartu merah ya sekarang mari kita berdoa dalam arti kita sudah memiliki keunggulan dua pemain harus bisa dimanfaatkan kalau satu pemain satu gol dua gol lagi ibu Ngahai semoga saja insya Allah ya tentunya seluruh pemirsa RCTI dan seluruh masyarakat Indonesia kalau kita melihat memang semua kartu merah yang diderita oleh pemain Singapura mutlak memang adalah harus diberikan jadi tidak ada tidak ada keberikan wasit supaya kalau kita menang jangan bilang pakai alasan wasit yang bantu mari kita berdoa tentunya supaya Indonesia bisa memanfaatkan peluang tenangan bebas ini menjebak gawang Hasan Sundi ya kita tunggu pemirsa RCTI dimanapun anda berada di seluruh sandara kita doakan saja semoga Indonesia mampu mematalkan bulan dua pemain dari Singapura tenangan bebas ada Irfan Jaya dan juga Dewang siapa yang akan melakukan siapa yang akan melakukan apakah Dewangga ataukah Irfan Jaya berhasil kasih matur alhamdulillah meniup albaba lakukan sudah masih membentur tadi kepala dari pemain Singapura dicocor saja kita oleh Nur Adhan Abdullah Sisa 22 menit Amirul Adil kembali screen yang terjadi Sopkayung masih gagalkan Indonesia Egy Mauna Fikri Asnawi Hanis Sagara Bumpan Robosan Witan Suleman gagalkan kita oleh Haris Harun ya kita kita berbicara logika simple sekali nih Bung Ahai tentunya kalau bermain hanya dengan sembilan pemain yang harus kita waspadai adalah pasti Singapura akan berusaha untuk memperlambat tempo mencoba membuat ini terus bertahan menjadi tetus sama berharap mereka dapat tambahan waktu di perpanjangan waktu dan ini justru yang berbahaya buat tentunya psikologi daripada pemain Indonesia unggul dua pemain tentunya harus bisa dimanfaatkan dengan secerdis cerdik dan secerdas mungkin tentunya masih gagal tekanan dari Indonesia tadi Asnawi lempar ke dalam Indonesia ya Hamirul Adil masuk menggantikan Song Oyu benar-benar bertahan Singapura pasti pasti bertahan karena kalau mereka mencoba juga bermain menyerang jelas akan bumerang tentunya buat Singapura dan kalau kita sempat juga bahas di awal-awal bagaimana di awal pertandingan memang Singapura sangat sadar bahwa mereka berada paling tidak cukup aman untuk saya katakan satu kelas di bawah kita dalam hal permainan tim dan juga individu dan tentunya mereka berharap peluang mereka terbesar adalah membawa laga ini tentunya sampai perpanjangan waktu dan mungkin adu penalti ya kita berdoa saja semoga tidak sampai perpanjangan waktu Indonesia sudah mampu mencetak gol Pak Rudin harus tenang Indonesia harus fokus Elkan Bagot Arhat Pratama Rahmat Irianto umpan terobosan sangat baik pada Irfan Jaya digagalkan oleh Adli tadi dan set pieces inilah tentunya yang akan bisa paling tidak memberikan peluang lebih besar lagi mengingat dalam bentuk sebuah tenangan penjuru dengan kelebihan pemain secara logika harusnya kita bisa memanfaatkan selama memang umpan yang diberikan tepat berada di kepala atau kaki dari pemain Indonesia mari kita berdoa Indonesia Irfan Jaya ada Elkan Bagot di depan lakukan sudah berbahaya oh hampir saja tadi mengarah kepada Elkan Bagot di kaki arhan ke tengah pada Rahmat langsung arahkan kepada Egi ada Adli intercept sangat baik tadi Adli garan justru dilakukan para pemain Indonesia sebisa mungkin sebetulnya Indonesia tidak perlu melakukan banyak pelanggaran Bum Doni ya itu tadi yang saya bilang memang pada saat melakukan sebuah pencurian bola dan melakukan counter attack ini adalah tim yang cukup produktif dari beberapa tim yang berlaga di kompetisi kali ini Singapura memang cukup tajam dalam hal melakukan serangan balik mungkin juga karena materi mereka bisa dikatakan belum terlalu seimbang di setiap dini jadi mereka sangat berharap dengan kecepatan beberapa pemain mereka gagal kini Sahdan Sulaiman coba melakukan tekanan jangan berbahaya kita lihat Al-Fahris terlepas oh serangan balik Indonesia arahan pertama kini langsung pada Egi Egi Mauna Fikri langsung kepada Wintan Sulaiman Wintan Sulaiman dikotak binati sangat cepat umpan langsung oh ada Haris Harun tadi mengagalkan serangan balik Indonesia ada Sudan Sulaiman gagal Indonesia kesan dan cepat langsung arahkan kepada Faris Ramli hati-hati Indonesia terlepas Indonesia terlepas hati-hati ada Faris Ramli syuting langsung oh gagal kembali Singapura masih Faris bukan oh pelanggaran hati-hati Indonesia hati-hati saya sudah sempat hati-hati Indonesia betul beberapa kali memang ini ini kita tahu tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan balik dan juga beberapa personal mereka memang memang sudah beberapa kali terlihat mengancam dengan melakukan sebuah manuver-manuver dan sini kita lihat lagi-lagi memang ini momok nih satu orang ini momok gimana caranya bisa gak dia dapat kartu merah lagi nih Bunga Hai biar lebih mudah lagi tentunya buat kita dan ini tentunya harus kita berdoa tentunya sebuah kesalahan yang tidak perlu dilakukan lagi di 17 menit waktu tersisa tentu saja ini sangat berbahaya fokus penuh konsentrasi penuh harus dilakukan pemain Indonesia khususnya penjelidik gawang Nadeo Arga Winata ini memang ini sangat-sangat berbahaya hanya berjarak 20 meter tidak terlalu jauh ini yang saya sebutkan jangan terlalu mudah untuk melakukan pelanggaran bumbung-bumbungi karena tendangan bebas para pemain Singapro sangat-sangat berbahaya ya memang memang sulit kalau kita lihat tadipun sebenarnya Elkan Bagot sudah bisa melakukan sebuah intercept yang sangat baik tapi kemudian memang Faris ini memang pemainnya sangat licin yang terjadi adalah sebuah tendangan dalam jarak sekitar berapa nih 15 meter yang sangat tentunya berbahaya sekali disini kalau kita lihat memang ini saya terkaitkan bahwa ini skipper sekelas Emmanuel Neuer pun sulit Bung Ahai tapi mari kita berharap ya masih ada kotor paling tidak 15 sampai dengan 20 menit kita memiliki kelebihan dalam hal tidak hanya jumlah pemain kita memiliki kelebihan dari jumlah 250 juta penduduk Indonesia mari kita harapkan doakan tim nasi Indonesia doakan 15 meter akhir ini masih bisa kita membalas dan mungkin memetik kemenangan tertinggal Indonesia 1-2 lewat gol tenangan bebas Syahdan Sulaiman tadi Adhan Pratama umpan langsung tidak ada satu pun pemain Indonesia Kinurun Adun Adang ada Asnawi tempat ke dalam Indonesia yang sesungguhnya terjadi walaupun sulit dalam hal kita bisa mengatakan tidak usah panik karena kita tidak main kita cuma di studio tapi memang paling tidak kita berharap baik itu dari seorang Asnawi walaupun dari seorang pelatih dari pinggir lapangan harus terus berkomunikasi kepada seluruh pemain ke sebelas pemain harapan bangsa Indonesia ini untuk tidak panik kita masih memiliki paling tidak 15 menit lebih daripada waktu di babak kedua ini kita masih bisa memiliki harapan kita masih bisa memiliki banyak doa dan kita masih bisa memiliki tentunya kematangan kecerdikan kemampuan dan teknik yang paling tidak lebih daripada Singapura untuk bisa membalas hasil pertandingan kali ini lagi-lagi sayang sangat disayangkan Bu Ahai ya ini yang saya bilang yang paling bahaya adalah bukan hanya kelelahan secara fisik tapi juga kelelahan secara mental ini yang harus diwaspadai ngapain Asnawi seperti itu tidak perlu saya rasa langgaran dilakukan oleh Asnawi Mangkualambahar terhadap pergerakan Paris Ramli nama cerdik tadi dilakukan oleh Paris Ramli untuk bisa memahatkan gestur atau gerakan yang lebih condong dari Asnawi sehingga memang terlihat mendorong pergerakan dari Paris Ramli sungguh sangat disayangkan jika sampai Indonesia gagal untuk bisa memenangkan pertandingan padahal Indonesia sudah unggul dua pemain tapi tidak bisa memahatkan hanya sebuah kesalahan tendangan bebas tadi langgaran yang berada di depan kotak penalti kembali Syahdan akan melakukan tendangan bebas ini sudut yang berbahaya ini sudut yang berbahaya mengahai melakukan sudah hampir saja tadi langsung mengarah ke arah gawang dari Nadeo sangat baik dari Syahdan benar-benar gitu untuk mengarahkan bola langsung ke arah gawang dari Nadeo Argawinata sebuah tendangan kalau kita mengingat seorang Tony Cruz pernah menciptakan gol dalam sudut sempit seperti ini tapi kalau kita lihat juga seorang Nadeo juga berlagak seperti seorang keeper kelas dunia dan mari kita tentunya mengucapkan Alhamdulillah yang seperti Bunga Ais sering kutapkan paling tidak masih tetap satu-dua dan paling tidak masih masih berusaha waktu untuk bisa Indonesia kembalikan keadaan ini Syahdan kembali lakukan tendangan penyuruh sangat berbahaya luar biasa tadi loncatan para pemain Singapura yaitu Irsan Sandi Irsan Fandi menang penyuruh yang sangat baik dilakukan tadi oleh Syahdan mungkin saja membuahkan hasil yang bagus buat Singapura beruntung dia tetap dikawal oleh Elkan Bagot sehingga sulit tadi untuk mendapatkan bola Asnawi Mangkualam Indonesia coba melakukan tekanan Dewangga Arhan Pratama Irfan Jaya Arhan Pratama balik ke belakang para pemain Indonesia Egy Mauna Fikri Witan Sulaiman Rahmat Irianto syuting langsung terlalu jauh tadi syuting dari Rahmat Irianto memang Doni ya terlepas dari kita tahu bahwa Rahmat Irianto bermain sangat baik bekerja keras sangat baik saya melihat nih kalau dalam kondisi seperti ini dimana ini yang kita khawatirin adalah psikologis yang terserang pada pemain yang berat di lapangan bagaimana pendapat Bung Ahai kalau saya melihat Evan Dimas saatnya mungkin seharusnya yang diturunkan kenapa? karena mengingat bahwa memang ini tentunya paling tidak perlu ada satu sebuah leader sebuah kapten yang dilaparkan untuk menularkan aura kita percaya diri bahwa masih bisa masih bisa rasa positif optimistis ini masih bisa kita balikan dengan gawang Singapura Hasan Sunni sangat jauh saya kira Pak Hudin kembali melakukan pelanggaran Pak Hudin Madura United sedikit agak tenang kita lihat Yoshida mati asal Jepang yang menukangi Singapura kembali sah dan yang melakukan tenangan bebas Igi datangnya langsung di kotak penalti mereka kalah berduel para pemain Indonesia dengan Singapura Anwar tadi Egi Mauna Fikri langsung jauh mengarahkan kepada Hasan bola langsung mengarahkan Hasan tadi dari Egi Mauna Fikri meskipun terlihat mengarah atau ditujukan kepada Witan Sulaiman kalah berduel kita lihat tarhan prasama dengan Saifu Anwar menarik kalau dilihat sebenarnya Bu Ahai ini Singapura tidak berarti menarik pemainnya ke belakang yang mengingat mereka unggul 2-1 dengan mereka harus mempunyai hanya 9 pemain dan ini adalah tentunya sebuah celah yang harus dimanfaatkan oleh tim nasi Indonesia dan paling tidak Singapura bukan tipikal tim yang berusaha memperlambat jalannya pertandingan jadi mari kita berharap pemain kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk kembali bisa menyamanin bukan Asnawi langsung ke 4 rebosan maksudnya kepada Witan Sulaiman salah pengertian terjadi antara Witan dan juga Asnawi tentu saja buat Indonesia waktu akan semakin merasa cepat kembali dengan Singapura yang merasa merasa lama waktu menuju 90 menit akhir babak kedua yang sangat cantik kepada sah dan tadi buat Indonesia tertinggal 1-2 dari Singapura padahal Singapura bermain dengan dua pemain dengan dua pemain dikeluarkan oleh Wasit sehingga hanya 9 pemain Indonesia unggul dua pemain atas Singapura Elkan Bagot belakang kepada Arhan Egi Mauna Fikri masih Egi Anis Agara kali Indonesia melakukan pelanggaran mudah kalau Indonesia melakukan pelanggaran dimanfaatkan tentu saja oleh Singapura padahal Indonesia sudah mendapatkan bola jika Iksan tadi tidak mendapatkan bola Bung Doni ya betul dan ya tadi sempat mungkin kita beberapa kali juga bahas ini memang harus kita waspadai bagaimana bisa jadi memang satu strategi dari Singapura sendiri adalah tidak hanya mencoba memperlanggar tapi mencari kesempatan untuk mereka menahan bola dan bahkan mungkin memancing Indonesia terbelapokan pelanggaran mengingat mereka tidak hanya tentunya memanfaatkan waktu yang tertunda tapi juga mungkin memanfaatkan itu menjadi sebuah peluang kalah lagi Arhan Pratama berduel dengan Anwar Rahmat Iryanto dari bawah membawa bola pada Asnawi rumpan yang melalui dekat dengan penjaga gawang Asnawi meskipun ditunjukkan kepada Witan Sulaiman ini tentu ini tentu yang harus kita doakan tentunya pelelahan mutlak karena sudah memasuki menit ke 8.5 tapi juga dengan ketertinggalan ini bisa membuat rasa lelah itu mengganggu konsentrasi ini tentu kindah-indari disini terlihat beberapa kali beberapa kali terlihat seperti yang Bungahai katakan mungkin waktu seperti berjalan lebih cepat mungkin juga detuk jantung berjalan lebih cepat ini membuat tentunya membuat kekhawatiran yang kita berdoa semoga ini tak terjadi di seluruh Bungahai Indonesia Apakah Bungahai melihat bahwa Eki terlambat masuk atau seperti apa Bungahai? Saya rasa keputusan yang dilakukan tetap pasti mutlak benar kalau kita melihat biasa pergantian dilakukan di menit ke-65 ke-70 Bungahai Bungahai jelas diberikan kepada Anwar Ya tapi memang kaya tidak melihat justru gol kedua yang menjadi catatan tidak enak buat kita tapi justru adalah gol yang terjadi di detik-detik terakhir babak pertama yang sebenarnya mengakibatkan kita sekarang tertinggal Bungahai membuat Singapura menjadi lebih beruntung Bungahai Paling tidak kalau dengan saya tadi katakan, Mung Ahai, dengan keunggulan jumlah pemain yang dimiliki Indonesia, tentunya Singapura tidak bermain lebih open. Dan ini membuat tentunya kecepatan pemain-pemain Indonesia itu lebih mudah dibaca. Tentunya perlu ada variasi-variasi dilakukan, terutama dalam hal tendangan dari jarak jauh. Yang sampai saat ini sebenarnya gol-gol yang mungkin pernah kita lihat dikitakan oleh Arhan, sebuah tendangan dari luar kota penalti. Ini kita harapkan lebih banyak lagi attempt-nya, tapi tentunya harusnya kita harapkan lebih mengarah ke gawang dan bisa menciptakan gol. Apakah dalam Indonesia, Rahmat Iryanto, kepada Pahrudin, dari bawah Indonesia, Egi Mauna Fikri, ke kiri kepada Arhan Pratama, Egi Mauna Fikri, Rahmat Iryanto, Asnawi Mangkuala, Oh! Goddi! Goddi! Alhamdulillah! 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 Para yang pertama, menambahkan kedudukan, menjadi dua-dua, semua proses gol yang sangat-sangat penting. Tentu saja untuk bisa meneramankan sementara Indonesia dari kegalahan Singapura dengan skor dua sama ini menjadi peluang Indonesia terus melaju ke pembangunan Bung Doni. Kita lihat bagaimana proses gol yang sangat-sangat cantik. Witan Suleiman menendang bola, ditepis oleh Hasan Suni. Dan Arhan Pratama menciptakan gol yang sangat-sangat penting. Alhamdulillah! Alhamdulillah! Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa Bung Doni. Dan pemisah RCT ini, walaupun Anda berada di seluruh sandalah, kita harus bisa memanfaatkan keunggulan dua pemain ini, Bung Doni. Ya, tentunya saya ingin menunjukkan terima kasih kepada Ibu Surati, orang tua dari Arhan. Terima kasih! Alhamdulillah! Kembali tekanan-tekanan, coba dilakukan para pemain Indonesia. Gagal tadi. Arhan Pratama yang kembali menciptakan gol penting buat Indonesia. Melayangkan sebuah gol yang diciptakan kegawang Malaysia. Dan kini menciptakan gol kegawang Singapura. Sehingga menjadi imbang dua-dua. Tentu peluang Indonesia kembali terbuka untuk bisa maju ke babak final untuk ke-6 kalinya. Sejak di tahun 2000, 2002, 2004, 2010, dan 2016. Ya, dan tentunya harapan kita juga terbuka, Bung Ahai. Karena kita dari tadi belum mendengar Bung Ahai mengucapkan macan. Manis dan cantik belum ada. Dan semoga bisa kita lihat di menit-menit terakhir ini, gol ketiga yang macan, Bung Ahai. Hati-hati! Hati-hati! Kembali dilakukan para pemain Indonesia. Kembali Faris menjadi momok untuk timnas Indonesia. Mutlak belum tentu penalti ini tentunya menjadi sebuah gol. Masih ada seorang Nadeo yang tentu akan dikawal bersama-sama dengan kita semua, Bung Ahai. Apakah ini mutlak sebuah penalti? Kita akan lihat apakah memang sebuah penalti? yang terlalu jelas. Oh, bola! Jelas-jelas ini sebuah bola yang di... Bukan sebuah penalti. Kita sempat membahas sebenarnya bagaimana beberapa kontroversi yang terjadi. Bola tadi? Ya, betul. Merugikan kita dalam hal kita tidak bisa mendapatkan penalti di sini malah kita justru dihadiahkan penalti untuk tim lawan. Oh, sungguh disayangkan. Iya. Sebuah keputusan dari Wasid asal Oman Kasim Matur Ali Hakni tadi. Padahal tadi adalah jelas bukan sebuah penalti tapi apadaya Wasid tetap bekah dengan keputusannya untuk menunjuk titik penalti dan tampaknya Faris Ramli pemain yang sangat senior pemain yang telah mencetak 8 gol buat Singapura dari 52 caps internasional bersama tim Singa Singapura penampilan yang ke-6 buat Faris Ramli di ajang AFF 2020 konsentrasi Nadeo Alhamdulillah 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 berhasil digagalkan oleh Nadeo tendangan penalti dari Faris Ramli luar biasa Alhamdulillah berhasil gagalkan dan ini memang terbit hati tidak sah sebenarnya tapi harus hati-hati tentang penjuru harus hati-hati Indonesia belum selesai belum selesai belum selesai hari hati jangan membuat pelanggaran lagi Sahdan Sulaiman lakukan sudah harus diulang kartu kuning bunga hai karena jelas wasit sudah memberikan peluat untuk tidak diakulkan tendangan juru sebelumnya harus hati-hati Indonesia hati-hati jangan sampai membuat pelanggaran dan hati-hati jangan sampai lengan karena pemain dari Singapura memiliki postur yang cukup baik tapi di situ ada Alkan Bagot pembelahan gawang Indonesia aman Bismillah Bismillah Sahdan Sulaiman akan melakukan tendangan penjuru mudahan tidak gol harus hati-hati Nadeo lakukan sudah tinggi datangnya berhasil digagalkan Egi Mauna Fikri tadi membuang bola oh kita lihat Wintang Sulaiman Wintang Sulaiman masih Wintang Wintang Sulaiman Wintang Sulaiman masih Wintang Wintang Sulaiman ah Irman Jaya Irman Jaya Irman Jaya kita lihat lagi Rahmat Irianto Rahmat Irianto angkat angkat kita lihat lagi cuti-gat oh tidak gol pegang Bangot oh Tuhan oh Tuhan oh Tuhan tidak gol tidak gol sebuah peluang yang sangat-sangat luar biasa macang manis dan cantik gagal atau gagal dilepaskan atau diselesaikan Bapak Indonesia sudah berdiri bebas Elkan Bangot melompat oh Tuhan terlalu tinggi tadi sundulan dari Elkan Bangot Bung Doni ya sebuah proses tidak hanya peluang sebuah serangan yang dibangun serangan balik sangat cepat Dekon Indonesia tapi tentu kita juga harus fair mengakui sekepiawawan seorang Hasan Sunni yang menepis ya sebuah terdangan yang sangat kencang sekali sayang hampir saja macan masuk ke kandang singa tendangan penjuru mudah-mudahan ini saja Indonesia mampu membatalkan tendangan penjuru ini akan dilakukan oleh Irfan Jaya ada kita LKNBG Ofah Rudin Anisagara Irfan Jaya akan melakukan tendangan penjuru melakukan aba-aba ya melakukan sudah berbahaya kembali tendangan penjuru berhasil ditepis karena bola langsung mengarah ke pojok kiri atas penjaga gawang Hasan Sunni penyelamatan yang sangat-sangat baik dilakukan oleh Hasan Sunni tadi Bung Doni ini hanya 30 detik tersisa bisa jadi satu kali tendangan selesai kalau saya jadi Nadeo saya maju Bung Ahai saya maju kita lihat lagi Arhan Pratama akan melakukan tendangan penjuru lakukan sudah sangat berbahaya oh digagalkan tadi hati-hati jangan terlalu mudah Indonesia serangan balik Irfan Jaya di kontak finalti Irfan Jaya nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Irfan sebuah peluang yang sangat-sangat macang tadi manis dan cantik gagal diselesaikan oleh Irfan Jaya Bung Doni ya memang tentunya sepertinya dan juga harapan dari seluruh ya masyarakat Indonesia hanya tertunda hanya tertunda dalam dalam extra time dalam babak perpanjangan waktu ingat ingat tidak hanya unggul dua pemain kita juga unggul banyak masyarakat Pak Bersa sebelum kita lanjutkan lagi di perpanjangan waktu kita kembali ke studio bersama Bung Doni dan juga Bung Tio inovasi dari produk soya pilihan nomor satu bunda Indonesia S-Game Explore Soya Progress Max dukung si kecil yang tidak cocok susu sapi tumbuh maksimal ikut dulu susu mendukung generasi maju Wardah Skin Expert hadirkan inovasi terbaru Wardah Lightning Serum dengan advance niacinamide 10 kali kekuatan mencerahkan Wardah Lightning kulit cerah terlindungi baru SGM Explore Progress Max nutrisi tepat si kecil kini makin lengkap dengan Iron Sea mulai kerennya ide mereka SGM Explore semangat generasi maju aku dukung Rainer dengan gizi seimbang dan belajar progresif someday I'm going to build solar powered machine that's going to give free electricity to everyone aku sudah dukung potensi hebat anakku bagaimana dengan inovasi dari produk soya pilihan nomor satu bunda Indonesia S-Game Explore Soya Progress Max dukung si kecil yang tidak cocok susu sapi tumbuh maksimal susu mendukung generasi maju inovasi dari produk soya pilihan nomor satu bunda Indonesia S-Game Explore Soya Progress Max dukung si kecil yang tidak cocok susu sapi tumbuh maksimal susu mendukung generasi maju ya Pak Mirsa 4 gol tercipta 2 kartu merah satu penalti yang gagal what a game what a drama Anda melihat bagaimana permainan di babak kedua kita harus melanjutkan dengan perpajar terlepas ini pastinya menegangkan bukan buat kita saja yang menonton tapi juga tentunya buat para pemain yang bermain di lapangan dan juga seluruh para official tapi jelas ini sebuah tontonan yang tentunya dinikmati sebuah pemirsa yang sekarang pastinya berada di depan layar kaca tentunya juga merayakan tentunya hari natal tapi yang terjadi adalah kalau kita lihat ini adalah sebuah drama saya setuju sekali dan ini mutlak adalah sebuah gol yang memang tidak bisa diselamatkan oleh keeper di seluruh planet bumi ini kalau menurut saya gol kuas dunia ya ini golnya sangat kuas dunia tapi kalau dilihat juga hanya mungkin sekian senti saja dari tangan kanan seorang Nadio yang bermain sangat baik ya kita lihat ini bagaimana peluang yang banyak sekali terjadi dan gol dari Arhan berhasil menyamakan kedudukan sebuah ASA tapi dua menit kemudian ada sebuah penalti yang membuat dakdik-dukder seluruh masyarakat Indonesia dan Nadio menyelamatkan Indonesia yang menarik adalah penalti yang kita cerita ini jelas bukan kesalahan karena terlihat menyentuh bola tapi kalau kita melihat memang disini ada diskusi yang menarik tentu saja kalau kita lihat berhasil diselamatkan oleh Nadio yang kita tahu sudah menyentuhkan lebih dari 3-4 kali save selama turnamen kali ini ya dan kita lihat memang ini mental ya mental 9 pemain mental pemain Singapura mampu menghadapi 11 pemain Indonesia ya tapi mental juga yang dimiliki Indonesia pada saat pasti akan menjadi momok celah-celahan hujat-hujatan kalau kita sampai tadi kalah di 90 menit dan saya rasa di perpanjang waktu ini akan terbuka buat semua tim tapi kita memiliki keunggulan 2 pemain ekstra mari kita harapkan ini bisa memberikan keuntungan dan mengantar Indonesia seperti yang mengatakan Indonesia seperti yang mengatakan di bilang dari 6 kali kesempatan kali ini masa nggak masuk final masa nggak juara moga-moga Bung Tio saya melihat bahwa Pratavarhan tidak seperti biasanya Asrawi juga tidak banyak membantu penyerangan justru saya melihat Egi bermain sangat ke dalam di Bapak Kedua ya tentunya memang saya melihat memang itu yang diharapkan itu yang ingin diciptakan oleh seorang Sintayong karena sudah jadi monoton tentunya serangan yang dibangun dari kedua sisi sayap dan tentunya ini yang diperhatikan adalah bagaimana kita membangun sebuah peluangan dari justru sisi tengah daripada lapangan baik tidak ada goal away tentunya pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjalan waktu kita berharap bahwa 2 kali 15 menit akan menjadi milik Indonesia untuk memastikan diri langkah maju ke final dan kita harap bahwa mental pemain muda Indonesia bisa terjaga kalau Anda melihat apakah Indonesia masih memiliki satu atau dua super sub lagi yang bisa dimasukkan untuk menambah daya gedor ya tentunya ada kalau saya katakan mental perlu juga dan apalagi untuk kalau mengingat ini bisa jadi akan ada sebuah set pieces atau mungkin ada penalti yang kita didaharapkan Evan Dimas baik Evan Dimas kita akan menanti baik Pak Mirsa RCTI saya akan mengajak Anda menyaksikan perpanjangan waktu di final lag kedua dari FF Suzuki Cup 2020 skor sementara ini Indonesia 2 Singapura 2 saya akan menuju ke rekan saya Bung Hadi Alhamdulillah Gunawan bersama dengan Bung Dori Munaf silahkan Bung ahai ya Bismillah terima kasih Bung Tio Pak Mirsa RCTI dimanapun Anda berada diusantara jangan pindahkan channel Anda karena memang ini sangat-sangat luar biasa pertandingan semifinal kedua Indonesia melawan Singapura pada Piala IWF 2020 skor sementara masih 2-2 hingga di pertandingan 90 menit tadi meskipun mendapatkan penalti Singapura berhasil gagalkan oleh Nadeo dan Indonesia Selamat tadi untuk menjadi 2-2 setelah Arhan Pratama kembali mencetak gol yang sangat-sangat penting untuk bisa lanjutkan pertandingan ini ke babak 2 kali 15 menit Bung Dori yang menarik adalah fakta bahwa banyak sekali tentunya kontroversi yang terjadi tidak hanya di babak semifinal antara Indonesia Singapura tapi juga dengan Vietnam dan Thailand dan sepertinya mutlak ini nanti bisa jadi Piala IWF berikutnya mungkin video assist to referee akan diberlakukan dan bahkan mengingat faktanya hanya ada 2 wasit di regional Asia Tenggara yang memiliki lisensi ini Bung Ahai Asnawi Egi Mauna Fikri Egi 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 Oh terlepas terlepas Alhamdulillah Alhamdulillah Gol Alhamdulillah Gol yang sangat penting membuat Indonesia unggul 3-2 on touch Singapura sebuah gol yang tentu saja membuat Indonesia memimpin di pertandingan semifinal ini Bung Doni Gol yang sangat sangat penting dari Irfan Jaya Bung Doni Yang tadi nonton Bung Tio mengatakan bahwa sudah saatnya serangan dibangun dari justru di si tengah lapangan yang dilakukan jelas oleh seorang Egi dan dimanfaatkan dengan baik oleh Irfan Jaya yang insya Allah akan membuat Indonesia jaya Nampaknya gol bunuh diri Bung Doni Apapun itu Bung Ahai kita harus menyukuri bahwa ini adalah sebuah gol yang tentunya akan bisa mengamankan peluang Indonesia Bung Diri Gol bunuh diri Gol bunuh diri dilakukan pemain Singapura tadi nampaknya oleh Amirul Adli yang melakukan gol bunuh diri tapi kredit point harus kita berikan itu saja buat Egi Mauna Fikri kena manuver pergerakannya benar-benar sangat menyulitkan para pemain Singapura Bung Doni Ya saat ini tentunya kita bersyukur juga gol ini sepertinya kalau tidak di layar kaca masih diberikan kepada seorang Irfan Jaya yang tentunya memberikan kesempatan dia tentunya untuk menjadi golden boot tapi balik lagi bukan prestasi individu yang kita harapkan tentunya adalah bagaimana prestasi tim nasi Indonesia masih bisa terus berlanjut di Piala AFF kali ini Kembali serangan balik lewat Witan Sulaiman masih Witan berdua dengan Haris Harun gagalkan oleh Haris Oh datang lagi Rahmat Egi Mauna Fikri pelanggaran pelanggaran apakah terhadap Egi atau terhadap Rahmat Irianto ini seperti banyak di dalam berbagai macam cabang olahraga ini tidak shifting momentum Bung Ahai dimana sebuah satu insiden satu kejadian ini bisa merubah jalannya pertandingan pelanggaran terhadap Rahmat Irianto ternyata betul pelanggaran yang diberikan dan mari kita terus berdoa bahwa keunggulan ini bisa kita pertahankan sampai babak perpanjangan waktu ini berakhir dan seperti yang dikatakan kita masih unggul 3-2 mungkin yang beberapa menit yang lalu 10 menit yang lalu sudah ingin menertawakan prestasi tim nasi Indonesia jangan kemana-mana dulu lihat bahwa Indonesia Alhamdulillah masih unggul 3-2 dan mari kita berharap skor ini terus bertahan bahkan kalau bisa bertambah Bung Ahai Nazrul Nazari orang back kanan dimasukkan oleh pelatih Yoshida Oh Evan Dimas Darmono masuk menggantikan Rahmat Irianto nampaknya Indonesia akan semakin-semakin menyerang dan sudah semakin yakin karena memang sudah unggul dua pemain Bung Noni ya masuknya Evan itu sangat sangat berguna buat lini tengah Indonesia dan juga para pemain depan karena akan mendapatkan pasukan-pasukan bola-bola mata mudah-mudahan Rahmat Irianto tidak terjadi apa-apa karena terlihat bahunya agak sedikit kesakitan Bung Doni amin amin tentu kita berdoa semoga Rahmat Irianto dan disini diteruskan oleh seorang Evan Dimas yang tidak hanya perlu dalam tadi saya katakan bagaimana dia adalah sebenarnya secara unofficial secara tidak resmi dia justru adalah seorang kapten di lapangan dan kapten buat timnas Indonesia ini nampaknya rendangan bebas apakah akan dilakukan oleh Egi atau oleh Hani Saggara Egi Mauna Fikri lakukan sudah Hani Saggara oh nampaknya harus diulang kah oh nampaknya membentur iksan sehingga wasit Kasim Maksum Ali Al-Hatmi dari Oman menghentikan sejenak ya memang harus dilakukan oleh wasit apapun itu wah sangat keras keras sekali sangat wajar sangat wajar wasit memberikan atau menghentikan biar bagaimanapun selamatan pemain harus nomor satu dibanding permainan itu sendiri Bung Doni ya dan yang menarik kalau kita juga melihat bagaimana ini layak di mungkin berikan sebagai pertandingan mungkin yang terbaik dalam piala IFF tahun 2020 ya paling tidak kita lihat dalam urutan atau deretan waktu hanya kurang dari lima menit tercatat ada gol balasan Bung Ahai dan juga ada satu pulang penalti yang diselamatkan oleh Nadeo jelas ini sebuah drama yang tentunya paling tidak saat ini masih memihak ya Republik Indonesia kita yang tercinta Elkan Bagot Arhat Pratama luar lapangan pertandingan Iksan Fandi pemain yang pernah menampukan trial di klub Chile Universidad The Catholic Santiago Arhat Pratama lempar ke dalam Egi gagal tadi Sahdan Sahdan harus diperhatikan lebih cermat hati-hati dan juga tentu pemain ini satu ini Haris Ramli betul hasil gagalkan kita lihat Irfan Jaya Irfan Dimas Darmono Hanis Sagara masih Hanis Sagara terlalu lama Hanis Sagara untuk memberikan umpan kepada Egi tapi tanggung jawab yang sangat oh baik sekali Evan Dimas Irfan Jaya Witan Sulaiman masih Witan Witan Sulaiman Asnawi Asnawi Evan Dimas Darmono oh tidak tidak gol sebuah peluang yang sangat baik tadi Evan Dimas Darmono masih ada kaki satu pemain Singapura yang nyangkut ke bola tadi Egi Mauna Fikri Evan Dimas Darmono dibayangin kita lihat oleh Faris Ramli ke belakang Evan Asnawi Egi Mauna Fikri masih Egi syuting Egi Tentunya kita harus bisa memberikan jempol atau pujian kepada seorang Hasan Sunni yang saya bilang kalau memang ada golden boot dan ada golden glove seharusnya memang layak diberikan ke seorang keeper Hasan Sunni kita harus fair tentunya walaupun kita berharap Indonesia bisa memenang pertandingan kali ini tapi mungkin kita sudah unggul lebih dari dua atau tiga gol kalau saja penyelamatan penyelamatan yang dilakukan oleh Hasan Sunni tidak bisa mencegah Indonesia untuk menambah unggulan tim nasi Indonesia dan sangat tenang penampilan Hasan Sunni meskipun kekurangan dua pemain dan terus digempur para pemain Indonesia tapi penampilan sangat-sangat luar biasa dari Hasan Sunni ya kedua penjaga gawang ini walaupun berbeda usia dan generasi memang menjadi salah satu tentunya kedua pemain ini layak dibicarakan sebagai pemain-pemain terbaik dalam laga kali ini hati-hati Anwar kini langsung umpan jauh ke depan hasil gagalkan Alia Senawi Faris Ramli pegang bola memang tidak ada kata lain selain menyerang walaupun sembilan pemain tapi apapun jumlahnya karena ketinggalan harus menyerang buat Singapura oh dicuri lagi oleh Dewang oh pelanggaran menurut Wasid Kasim Matur Ali Al-Hatmi dari Oman tadi ya walaupun memang sempat mengenai bola cuman agak sedikit terlambat ini membuat tentu dengan mudah sepertinya Wasid langsung memberikan ini justru untuk kenangan bebas untuk Singapura tendangan bebas Shahdan Sulaiman harus hati-hati Indonesia sudah pasti mengarah ke pemain-pemain yang tinggi yang benar saja hei sangat cantik sekali kamu hari ini Nadio untuk bisa memutip bola di utara menggagalkan tendangan bebas dari Shahdan Sulaiman masih tenang Nadio Asnawi Mangkualam Kapten kesebelasan maker kita Evan Dimas Darmono menang saja para pemain Indonesia Dewangga pada Elkan Bagot Adhan Pratama sangat baik pada Irfan Jaya oh nanti saja terlepas tapi Adli mampu mengawal dengan sangat baik Dewangga gagal tadi Elkan Bagot belakang elkan kepada penjaga gawang Nadio Fahrudin sendirian Fahrudin ke depan langsung arahkan kepada Asnawi langsung oh sangat baik Egi Mahuna Fikri Egi oh tidak jadi memberikan umpan masih Egi Egi untuk finali Egi oh umpan yang sangat-sangat baik lepaskan Egi tapi masih dibaca dengan sangat baik juga oleh perhatian atau pertahanan dari Singapura Bung Doni ya Egi jelas merubah istilahnya pace atau tempo dari pertandingan di perpanjangan waktu kali ini karena dengan pergerakan-pergerakan yang sangat cepat menusuk jantung pertahanan daripada Singapura sendiri kembali Egi mendapatkan bola di kotak finali masih Egi Evan Dimas Darmono opat Irfan Jaya oh ditepis lagi kita lihat oleh penjaga gawang Hasan sangat baik Hasan arahan pertama Irfan Jaya kembali syuting kembali digagalkan oleh Hasan bagaikan David Lee bagaikan Lionel Lewis penampilan Hasan Suni di gawang atau di bawah Vistar dari Singapura Bung Doni ya memang sangat disayangkan beberapa peluang emas yang dimiliki oleh Timnas Garuda ini digagalkan lagi-lagi oleh seorang Hasan Suni disini kita lihat bagaimana Irfan Jaya hampir saja menambah pundi golnya untuk bisa tidak hanya mengantarkan Indonesia lebih aman dalam hal perbedaan skor tapi juga bisa mungkin mengantarkan dia menjadi golden boot winner di FFF kali ini dengan pejuru Evan Dimas aderkan bagot bagus sekali umpan ya terlalu jauh arahan pertama syuting arahan dihasil tepis lagi oleh Hasan Suni luar biasa luar biasa harus diacungi jepoh penampilan Hasan ya Hasan seperti memiliki tangan lebih dari dua ini Bung Ahai sepertinya refleksnya penampilan Hasan Suni Arhan Pratama kita lihat bagaimana penampilan Hasan Suni sangat baik puting yang sangat keras dari Arhan karena memang bola mengarah tadi Eki Mauna Fikri balik dibuang nampanya umpan perobosan kepada Asnawi benar-benar cukup bertahan dan mengandalkan serangan balik tapi serangan balik Singapura sangat cepat dan sangat berbahaya dan ini harus hati-hati Bung Doni tapi mungkin berbeda adalah ini sudah dalam masuk ke tahap perpanjangan waktu yang pertama Bung Ahai jadi sepertinya sudah terlihat di dalam bahasa tubuh mereka juga mulai sedikit kelelahan dan mengingat bahwa mereka tertinggal pada saat mereka lebih dulu unggul dan secara matematik harus mereka bisa memenangkan teringan kali ini bisa jadi faktor psikologis berbalik-kembali ke Indonesia dan mari kita berahap ini bisa memang diwujudkan oleh Timnas Indonesia Ashan oh belum keluar apanya keluar tadi dengan penjuru dari Arhan Pratama Mila Arhan yang menciptakan golem menyamakan kedudukan menjadi dua-dua dan juga dibantu tentunya oleh Nadio dimana pelanggaran yang dia lakukan itu penaltinya diselamatkan tapi saya tidak setuju pelanggaran karena tadi kakinya langsung menyentuh bola dan gerakan badannya pun tidak menunjukkan hal itu sebagai sebuah pelanggaran tapi wasit Kasim Matur Ali Al-Hatni dari Oman menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran dan penjelaskan penalti buat Singapura tapi untuk beragalkan oleh jaga gawang kita Nadio sangat cepat kita Hanisagara berhadapan dengan Amirul Adli langsung kepada Irfan Jaya masih Irfan oh Tuhan umpan yang sangat baik tapi pengawalan yang sangat ketat menyulitkan Irfan tadi untuk mendapatkan bola Bum Doni ya sebuah apa ya istilahnya movement atau pergerakan yang sangat baik menutup kemungkinan Irfan Jaya melakukan syuting yang dilakukan oleh seorang kapten daripada Singapura hati-hati kembali Iksan mendapatkan bola oh Sahdan Sahdan umpan terobosan hati-hati Indonesia hati-hati hati-hati meskipun sporadis tapi sangat efektif serangan balik yang dilakukan oleh Singapura seperti kita lihat ini Bum Doni berporos kedua pemain yang sangat sentral sampai saat ini seorang Iksan Fandi dan juga tentunya seorang Faris ini memang harus diwaspadai mengingat bahwa ini pertandingan sudah memdekati pertandingan pertandingan babak yang kedua dalam perpanjangan waktu kali Irfan masih Arhan masih Arhan di kotak penalti kini Arhan sendirian Arhan ada Faris Harun tadi oh datang lagi Dewangga syuting kembali menyentuh burung syuting dari Dewangga terlalu tinggi mengangkasa terlalu jauh-jauh dari sasaran syuting dari Alfredo Dewangga Bum Doni walaupun memang sebuah percobaan tendangan yang sangat baik sekali dalam arti dia bisa mendapatkan ruang tembak yang sangat terbuka tapi lagi-lagi memang ini tercatat dua kali ya dia melakukan sebuah tendangan dari jarak jauh yang sayangnya masih melesat jauh ke awan sana satu menit tambahan waktu di perpanjangan atau perpanjangan babak pertama inilah Dewangga Asan Sunni Elfan Bagot memenangkan duel udara dengan Iksan Egy Mauna Fikri Elkan Bagot oh Umpan Terobosan sangat baik sangat cepat Irfan 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 Jaya oh kembali 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 lagi-lagi lagi-lagi menggagalkan peluang mas peluang mas yang sangat bertubi-tubi dari Indonesia Bum Doni ya sayangnya memang ada beberapa kesempatan untuk Irfan sebaiknya melakukan umpan lebih cepat walaupun memang kita tahu sudutnya sempit sehingga dia memutuskan untuk mengambil tendangan sendiri ke gawang yang oke penyelamatan yang sangat baik tapi memang bolanya tidak tepat ada di kaki Irfan Jaya mengakibatkan tendangannya tidak terlalu keras ya posisi syuting dari Irfan memang tidak terlalu baik tendangan penjuru Evan Dimas lakukan sudah tinggi datangnya oh Alhamdulillah 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 mencetak gol yang keempat buat Indonesia membuat Indonesia unggul 4-2 sementara ini tapi pertandingan belum selesai Bum Doni belum selesai masih ada sisa 15 menit di babak kedua harus hati-hati harus hati-hati bagaimanapun Egy Mauna Fikri kita lihat mampu menbabatkan skrimis atau kemelut yang terjadi di bulut gawang Singapura yang dikawal oleh Hasan Suni kali ini Hasan Suni tidak berdaya untuk bisa melihat sodokan langsung dari Egy Mauna Fikri yang menusuk langsung ke gawang dari Singapura yang dikawal oleh dirinya Bum Doni ya tentunya memang ini adalah gol dari seorang Egy ya tapi kita harus melihat juga bagaimana akurasi tendangan penjuru yang dilakukan oleh seorang Evan Nimas ini menyulitkan berada di posisi diantara keeper dan juga antara pemain bertahan dan juga diantara Egy yang mengibatkan akhirnya bola itu muntah dan disambar oleh Egy merubah kedudukan menjadi 4-2 dan seperti Tanding Spandu katakan ku yakin hari ini Indonesia menang Mungai ya Indonesia sementara ini unggul 4-2 Alhamdulillah atas Singapura di perpanjangan babak pertama dimana kegelar-kegelar gol dari Ezra Walian Arhan Pratama Irfan Sedangkan 2 gol Singapura Song Ouyung dan juga tendangan bebas dari Shah dan Sulaiman biar bagaimanapun Indonesia harus hati-hati karena kita selalu atau pernah menemui jalan terjal saat menghadapi Singapura seperti saat menghindari Vietnam di Piala Tiger 98 dan kita justru bertemu dengan Singapura karena sangat mengharapkan bertemu dengan Singapura dengan keyakinan mampu mengalahkan Singapura ternyata kita kalah dari Singapura saat itu di semifinal padahal kita sudah mengorbankan diri untuk mengalah dari Thailand lewat sepak bola gajah yang benar-benar sangat mencorek sepak bola Indonesia dan di tahun 2004 kita maju ke final setelah di final mampu mengalahkan Malaysia saat itu di semifinal di Bukit Jalir kita menang 4-1 dan saat itu juga semua euforia sudah merasa bahwa Indonesia adalah juara tapi di lag atau dua lag final di Stadion Glorabung Kano dan juga di Stadion Singapura Indonesia harus takluk dari Noa Lamsah dan kawan-kawan tentu saja pelajaran ini harus bisa benar-benar dipegang oleh tim nasional Indonesia di semifinal atau di babak pertahan semifinal ini yang jelas yang jelas suatu catatan suatu apa ya pujian yang harus diberikan kepada seluruh pemain Indonesia kepada seluruh pemirsa pasti saya sangat yakin kita semua ragu apakah tadi Indonesia sempat bisa menyamankan dan bahkan balik unggul jadi bukan masalah siapa yang dilawan lawan negara mana tapi adalah melawan diri sendiri dalam hal keraguan diri sendiri ini sudah bisa dibuktikan oleh seluruh pemain yang bertanding di lapangan kali ini dimana sebuah mungkin peluang yang sangat sulit bisa dibuktikan oleh seluruh pemain Indonesia membalas mengejar keunggulan menjadi dua sama menepis tenangan penalti melawan seorang Nadio dan bahkan sekarang unggul 4-2 Bung Ahai ya Indonesia unggul 4-2 tentu saja tetap harus hati-hati para pemain Indonesia karena apapun bisa terjadi meskipun Singapura hanya bermain dengan sembilan pemain terbukti serangan-serangan balik mereka sangat-sangat membahayakan Indonesia nah kini kita Evan Dimas kuasai bola dan berusaha terus menekan para pemain Singapura harus hati-hati Pak Rudin Evan Dimas kini kuasai bola ke kiri kepada Arhan Pratama umpan terobosan langsung kepada Egy Monofikri coba dikejari oleh Almiru oh berhasil digagalkan pemain Singapura nomor tiga yang baru masuk offside nampaknya saya rasa praktis keunggulan dua gol ini harus bisa dimanfaatkan secara bijak dan cerdik oleh pemain timnas Indonesia tentunya menjadikan ini mungkin bertambah menjadi 5-2 akan lebih baik tapi tentunya kita harus berhati-hati untuk tidak memberikan kesempatan ke Singapura untuk mempertipis keunggulan Indonesia ini ya Dewangga pemain yang tidak tergantinkan di 6 pertandingan Indonesia di Piala AFF harus digantikan oleh Kadek Agung yang menempati posisi gelandang bertahan pemain asal klub Bali United yaitu Kadek Agung adalah penampilan Kadek yang pertama di Piala AFF 2020 semoga Kadek Agung mampu menjawab tanggung jawab yang diberikan oleh pelatih Sintai Yong Nazrul Nazari lemparan kebalan kepada Ihsan dan hasil digagalkan kita lihat Hanis Sagara masih Hanis lalu memaksa untuk melewati Hanis kembali kita lihat Ege Mauna Fikri 4 kemampuan sangat baik Wintan Sulaiman bagaikan seorang libero yang keluar dari sarangnya penjaga gawang Hasan Suni tapi meskipun nanda kebobolan 4 gol credit point saya berikan kepada Anda Hasan Suni penampilan Anda sungguh luar biasa jangan balik Paris Ramli berhadapan dengan Asnawi ada 4 pemain Singapura rusak oh hati-hati 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 pendangan dari Iksan berhasil digagalkan kita lihat apa yang gagawang Nadeo oh sungguh cantik sekali hari ini Nadeo Argawinata berhasil mengagalkan pendangan dilepaskan dari Iksan yang sangat-sangat berbahaya tadi memang sayangnya dan atau beruntungnya buat Nadeo dan kita semua pendangan ini tidak mengenai bola dengan baik jadi bisa diselamatkan dengan mudah oleh Nadeo dan kalau tadi kita lihat sebenarnya Iksan sempat dengan punya muka percaya diri bahwa Singapura hampir saja yang mengantarkan kemenangan dalam 90 menit tapi alhamdulillah seperti Bung Ahai bilang kita malah membalikan keadaan ini dan malah menjadikan skor menjadi 4-2 untuk Indonesia balik Witang Suleiman masih Witan langsung kepada Hasnawi Nazul Nazari berhasil membaca umpan yang diberikan oleh Witan Suleiman sangat baik tadi membuat bola tadi sulit untuk mengarah langsung ke Hasnawi yang telah melakukan overlap jantung pertahanan dari Singapura lakukan pemain Indonesia Kadek Agung saat ini justru yang kita ingin hindari adalah kelelahan berlebih mengingat seharusnya semoga semoga kita tetap bisa mempertahankan skor ini dan masuk ke babak final yang kini hari-hari tentunya adalah kelelahan dan juga cedera di tapak main Indonesia Tajeli Salamat memain Singapura memasuk di panjang waktu babak kedua dan Tajeli Salamat muka akan mencari mengarahkan kepada Sahdan kembali kepada Salamat oh hati-hati Salamat tadi memberikan umpan matang Hasil gagalkan Indonesia Hasnawi Mangkualam Oh kosong kita Egi Maulunak Fikri Kadek Agung Evan Dimas, Umpan Trombosan Offside Witan Sulaiman Sangat baik tadi Bola sebetulnya Namun sudah berada dalam posisi offside Witan Sulaiman Egi persis Seperti Bung Aai Katakan memang merubah Istilahnya ritme Gaya main Atau memberikan momentum positif Buat tim nasional Indonesia Dimana manuver-manuver yang dilakukan Dalam hal mencari ruang Membawa bola Ini membuat serangan Indonesia Jadi lebih bervariatif Yang mengakibatkan akhirnya Indonesia bisa Menciptakan gol balasan Gol yang menyamakan pendudukan Dan bahkan sekarang kita unggul Bung Aai Dan ini jelas sebuah catatan positif Dimana istilah super sub itu Semakin memiliki opsi yang lebih banyak Yang dimiliki oleh seorang Sintayong Sekarang yang dibelakukan Nampaknya oleh Ilkan Bagot Harus hati-hati Ilkan Karena Singapura memiliki Eksekutor-eksekutor Tendangan bebas yang sangat baik Dan juga Finisher-finisher yang sangat baik Dari penangan bebas Setelah selanggaran dilakukan LLK Bayu lemparan ke dalam Sahdan Sulaiman Yang memang buat Singapura Tidak ada kata lain selain menyerang Karena berapapun skornya Sudah pasti Tidak ada artinya jika harus kalah Tangan balik Indonesia Irfan Jaya Masih Irfan Masih Irfan Langsung mengarah kepada Witan Sulaiman yang kosong Di posisi akanan Indonesia Masih Witan Kumpan yang tanggung Diberikan Witan Yang harus digagalkan oleh Nazari Paris Harun Sahdan Sulaiman Agus Kalis Sahdan Kumpan kepada Salamat Hati-hati Arhan Kadek Agung Oh Witan Sulaiman Egi Mauna Fikri Masih Egi Egi Mauna Fikri Irfan Jaya Suti Dan Oh Tuhan Entah berapa kali Kembali Hasan Anda luar biasa Hasan Kegagakan setiap serangan Yang sangat berbahaya Ke arah gawang Anda Luar biasa Bung Doni Ya walaupun memang Disini kita lihat ya Shooting yang dilakukan oleh Seorang Irfan Jaya Memang keras Tapi memang Tidak Lebih ke arah Kanan Atau kiri Daripada seorang Hasan Suni Dan kalau itu terjadi Mungkin Mungkin sulit Buat Hasan Suni Untuk bisa Menepis Pendangan yang dilepaskan Oleh seorang Irfan Jaya Hasan Suni Benar-benar menjadi Pahlawan Buat Singapura Untuk tidak Pembogolan Lebih banyak lagi Dan penjuru Indonesia Witan Sulaiman Penek saja Kedek pada Egi Mauna Fikri Kadek Agung Masih Kadek Sangat baik Kadek Agung Dan apa yang terjadi Kadek Bukan sebuah peradeka Oh Hopset Nampaknya tadi Luar biasa Apa yang dilakukan oleh Kadek Agung Bung Doni Iya Sayang sekali Sayang sekali Itu sebuah 1-2 passing Yang sangat baik sekali Yang dilakukan Seorang Kadek Dengan Witan Di sini kita lihat Witan selalu menjadi pivot Apapun Tapi saya setuju penalti ini Bung Doni Iya Hati-hati Paris Paris Bukan sebuah penalti Bukan sebuah pelanggaran Tadi memang Paris Ramli Yang melakukan pelanggaran Terhadap Elkan Bagot Ya menarik ya Kalau kita melihat Dari banyaknya Peluang Yang dikiptakan Pada saat Irfan Apa Di sini kita lihat Kalau di kita Ada Irfan Jaya Ada seorang Egi Dari sisi mereka Tentunya ada Paris Sebenarnya ini memang Pemain-pemain Yang biasanya Mereka bermain Di menit pertama Tapi kedua pelatih Sepertinya Wah Sebuah selanjutnya sangat baik Kadek Asnawi Raih bola Asnawi Berputar-putar Asnawi Kosong pada Egi Mauna Fikri Berdua dengan Anwar Oh luar biasa Egi Masih Egi Empat robosan Kepada Irfan Jaya Maksudnya Empat tarik tadi Ini adalah Egi Sebuah skill Dalam hal Melakukan Gerakan memutar Yang sangat baik Sekali Yang dipilihkan oleh Egi Jelas itu Gerakan juga Saya bisa bilang Kelas dunia ya Bunga Hai Tapi sayang sekali Memang Berhasil Terlalu lemah Dan berhasil Diselamatkan Lagi-lagi oleh Seorang Hasan Sudi Nazrul Nazari Ketengah pada Adli Dicecar Kita lihat oleh Irfan Sangat baik Iksan Oh Tunggu luar biasa Akhir-akhir Iksan Fandi Pelanggaran buat Indonesia Danangan bebas Buat Singapura Inilah Iksan Fandi Pemain yang Musim ini Akan memperkuat Klub Thailand Ditarik oleh Egi Mauna Fikri Sangat jelas Memang sebuah pelanggaran Hati-hati Bebas Untuk melakukan syuting Meskipun Maksudnya Cukup luas Untuk melakukan syuting Paris Ramli Meskipun mendapat pengawalan Yang sangat ketat Inilah harus dihati-hati Harus dia awasi Oleh para pemain Indonesia Bung Doni Ini lima menit Terakhir ya Di perpanjangan Waktu yang kedua Dan sering sekali Saya mengatakan Sebuah insiden Atas kelalaian Atau mungkin Kehilangan konsentrasi Sering dilakukan oleh Banyak tim Banyak pemain Di level manapun Dan ini tentunya Harus diwaspadai Ya oleh seluruh Pemain tim nasi Indonesia Keunggulan Part 2 ini Harus kita pertahankan Sampai Apa yang terjadi Bumpu pelanggaran Atau offside Anissa Gara Selamat Langsung pampanjak Dan Pak Rudin Amankan bola Jatuh kaki Asnawi Panjang langsung kepada Witan Sulaiman Masih Witan Melewati Nazul Nazari Witan Sulaiman Kini Ketengah Kadek Agung Ah gagal tadi Luar biasa Amirul Adli Mengagalkan Pekanan Membalik Indonesia Anwar Pada Adli Kumpan ke kiri Pada Faris Ramli Harus hati-hati Asnawi Gerakan Faris Sangat luar biasa Masih Masih Faris Ramli Jangan sampai membuat Pelanggaran Indonesia Ada Ada Ilkan Bagot Evan Dimas Irfan Jaya Hegy Mauna Fikri Adek Agung Anissa Gara Kepat Pada Witan Sulaiman Masih Witan Sangat bebas Arhan Pratama Evan Dimas Arhan Pratama Gagal Arhan Meskipun sudah berjuang Sangat keras Untuk bisa meraih Bola tadi Bung Doni Terlihat seperti Kocing Klinik Punya model Dan ini harus kita hindari Terlepas Bokit Tonggul 4-2 Tapi kita tetap Harus bisa Memanfaatkan Peluang Dengan lebih Mungkin Matang lagi Lebih tajam lagi Karena di sini kita lihat Sebenarnya peluang Demi peluang Kita dapatkan Mengingat adanya Kelebihan dua pemain Yang kita miliki Bung Ahai Hegy Mauna Fikri Berduel tadi Menisiakan 2,5 menit Kepanjangan waktu Babak Kedua Indonesia masih unggul 4-2 Semoga saja Tuhan Mengabulkan Doa Para Pemain Indonesia Dan juga Pendukung Indonesia Agar Indonesia Masuk ke final lagi Untuk yang ke-6 kalinya Selamat Pada Sahdan Sulaiman Terkiri Nazrul Nazari Dihampiri oleh Asnawi Coba dipotong oleh Witan Haris Harun Coba ke tengah Oh dicurik lagi Evan Dimas Darmodo Evan Dimas Oh kita lihat Irfan Jaya Oh kartu merah Sayang sekali Iya betul Kartu merah Kartu merah Otomatis kartu merah Jelas Kartu merah Harus Ya Sangat disayangkan tentunya Bagian pun juga Kita masih unggul Dan kemungkinan besar Kita bisa memenangkan Tanding kali ini Sayang sekali ya Penyelamatan gemilang Demi gemilang Yang diperlukan oleh Hasan Suni Terbayar Dan harus dikeluarkan Dengan hukuman Kartu merah Yang dia harus terima Sudah bisa saya sebutkan Sudah selesai Perjuangan Singapura Setelah kartu merah Didebarkan oleh Hasan Suni Nah dengan demikian 8 pemain Melawan 11 pemain Kurang 3 pemain Wow Sangat berbahaya Apa yang bukan Hasan Suni Sebuah peluang emas Tentu saja Buat Irfan Jaya Digagalkan dengan Sangat keras Oleh Hasan Suni Tidak ada kata lain Dari wasit Hasim Maktum Ali Al-Hazmi Adalah sebuah Kartu merah Sudah selesai Nampaknya Buat perjuangan Singapura Di pertandingan Simifinal Lek ke-2 Antara Indonesia Melawan Singapura Bung Doni Terlepas dari Kartu merah Yang memang harus Diderita oleh Hasan Suni Yang paling tidak Tentunya teman-teman Netizen cukup Familiar dengan Hasan Suni Yang memang kita tahu Sangat disayangkan sekali Malah saya melihat Dia berpotensi Paling tidak Menjadi mungkin Man of the match Untuk timnya Singapura Bukan untuk Pertandingan ini Dia bermain sangat baik Mengingat usia dia Mungkin Bisa jadi ini ada usia dia Kali dia terakhir Di PLAFF Mari kita terus berikan Doa Semoga dia tetap Sukses Dan sehat selalu Dan mungkin masih bisa Berkarir Buat timnya Singapura Iksan Fandi Akhirnya menjadi seorang Penjaga gawang Ya Sudah bisa saya sebutkan Jika Indonesia Sukses Untuk maju ke final PLAFF Untuk Keenam kalinya Setelah tahun 2000 2002 2002 2004 2004 2010 Dan 2016 Inilah di tahun Indonesia Kembali Masuk ke babak final Untuk menantang Pemenang antara Thailand Terlawanan Terlawanan Yang berlangsung Lek 2 Besok Kembali Datang ke kita Kesempatan ini Kembali terbuka Ke kita Untuk tampil Di piala Di final Piala FF Evan Dimas Di kotak penalti Sangat memaksa Untuk bisa mencetak Goal Evan Dan Wasid Kasim Maktur Ali Al-Hatmi Dari Oman Telah meniuk Kruid panjang Tanda berakhir Di pertandingan Babak kedua Semifinal Lek kedua Antara Indonesia Melawan Singapura Dan dimana Indonesia mampu Mencetak kemenangan Dengan skor 4-2 Dengan demikian Indonesia Maju ke final Yang pertandingan Finalnya akan berlangsung Pada tanggal 29 Desember Dan 1 Januari Dan tentu saja RCTI akan menayangkan Langsung Pertandingan final tersebut Dan pemirsa Kami akan Kembali ke studio Tapi saya akan memberikan Selamat dulu Kepada tim nasional Indonesia Untuk kemenangannya Kali ini Kembali ke studio Bersama Bung Tio Dan juga Bung Doni Namun tentunya Setelah komersial break Berikut ini Salam olahraga